Emang lebih pas, pokoknya tambah nasi sih temen-temen. Ini cocok banget jadi pengganti lauk. Kalau kalian nih lagi males nih masak-masakan di kosan. Ini cocok banget sih, kalau kita abis pulang kampus nih kan udah temat banget seharian. Terus makan sireninya sambil nonton Netflix, bener nggak? Bener banget. Halo Sumpet PKU, apa kabar nih kalian semua? Pasti udah mulai sibuk dong? Karena kan baik kuliah maupun kerja udah mulai offline. Oh iya, kalau kata pepatah tak kenal mah kata sayang nih. Jadi mendingan kita memperkenalkan diri dulu nggak sih? Bener banget. Jalan-jalan ke negeri Cina. Hai, kenalin, aku Gina. Tiga purong dua sama dengan satu. Halo semua, kenalin aku ratu. Ngomongin kegiatan offline pasti ada nih Sobat PKU yang sekarang lagi tinggal jauh dari orang tua ataupun ngekos. Bener banget tuh. Ditambah kalau ngekos pasti segala sesuatunya harus mandiri. Mau ada dinyunci, sampai masak pun harus bisa sendiri. Nah, makanya itu kali ini kita mau review makan-makanan anak kos yang wajib banget Sobat PKU beli biar nggak perlu repot-repot masak. Penasaran? Yuk, lihat ada apa aja. Nah, makanan pertama ada sambil cumi dari kedai Mama Sakna dari PNM Rancasari. Nah, biar gampang aku tuang ke mangkok aja ya. Ini aku tuang ke mangkok ya. Wow! Kelihatannya enak banget ya sambilnya. Wah, ini juga enak banget. Tapi kayaknya lebih enak. Kalau makannya pakai nasi nggak sih? Betul banget. Nah, kita langsung aja yuk cobain pakai nasi. Yuk! Nah, aku tadi udah ngambil cuminya nih. Kita lihat nih cumi di sini tuh gede-gede banget ya temen-temen. Bener. Wah, ini nih ada cumi yang versi full. Terus di sini juga ada yang udah dipotong-potongin begini. Ini enak banget. Ini enak banget. Nah, ini kan ada cuminya. Kita cobain cuminya dulu kali ya. Tidak. Hmm, rasanya enak banget. Enak banget. Hmm. Pedasnya kerasa. Terus juga cuminya kerasa banget. Enak banget. Kita cobain pakai nasinya kali sekarang. Hmm. Enak banget. Emang lebih pas. Pokoknya tambah nasi. Ini cocok banget jadi pengganti lauk. Kalau kalian nih lagi males nih masak-masakan di kosan. Jauh sibuk banget. Jadi sambal cumi ini pas banget nih buat kalian. Menurut aku juga enak banget nih. Apalagi dengan harga Rp35.000 aja. Udah bisa dapat ukuran yang besar. Jadi cocok banget buat kantong anak kos. Betul banget. Nah. Oh ya, Sobat PKO. Sambal cumi ini juga bisa tahan 1-8 hari loh. Dalam kemasan. Jadi lumayan banget deh buat kalian. Oke. Kita next ke makanan kedua kali ya. Iya, iya, iya. Nah, tadi kan kita udah nyobain sambal cumi nih. Kali ini kita juga ada abon tongkol dari Queen Cruise PM Mekar Cabang Garut. Wow. Pertama, kita review dulu ya dari packingannya. Ini tuh packingannya aman banget loh. Bener. Jadi kalo buat dikirim, ini gak bakalan tumpah-tumpah. Betul. Ini juga kalo kena air, jadi waterproof gitu ya gak bakal nyerep sampe ke dalamnya. Jadi aman banget nih buat kalian kalo mau makan ini dan ditaruh di jangka panjang. Nah, abon ini juga punya 2 variasi loh sobat PKO. Ada yang original dan ada juga yang tegas. Yuk langsung kita cobain aja kali ya. Nah. Nah, ini aku tuang ke piring ya. Dari wanginya enak banget gak sih? Betul banget. Ini juga banyak banget ya di sini. Masa wangi ikan tongkau ini tuh kecil banget. Nah. Yuk langsung kita cobain aja kali ya. Yuk langsung kita cobain aja kali ya. Hmm. Yukannya masih berasa banget ya. Nah, sekarang kita cobain pake nasi kali ya. Hmm. Hmm. Kalo aku jadi enak kos, ini sih aku gak bakal bosen makanan bening tiap hari. Gak. Aslinya pas, durinya pas. Dan rakan juga nendang pol. Betul. Bahkan cukup aku pake nasi aja ini gak enak banget dan penyam. Begitu. Oh iya Sobat PKU, untuk harganya ini juga ekonomis banget loh. Cukup 20 ribu aja Sobat PKU udah bisa merasain enaknya album tongkol ini. Bener gak? Bener banget. Nah, kalo tadi kan kita udah ke makanan-makanan yang bisa jadi pengganti lauk. Sekarang kita masih ada makanan untuk cengkelan kalo kalian lagi bosen di bosen nih. Nah, makanan yang ketiga ada Cireng Con dari nasabah KM Jakarta nih. Oh dari tampilannya sih kayaknya ayamnya banyak banget sih. Bener. Nah, langsung kita cobain aja kali ya Bang. Hmm, tebal banget. Hmm. Ini kita ambil pertama. Hmm. Hmm. Enak banget loh. Hmm. Isinya juga banyak dan tebal. Hmm. Ini cocok banget sih. Kalo kita abis pulang kampus nih kan udah temat banget seharian. Terus makan Cireng ini sambil nonton Netflix. Bener gak? Bener banget. Harganya suka pendes. Ini enak banget. Iya. Banyak cabenya, banyak ayamnya juga. Hmm. Oh iya Sobat PKU, kalian juga harus tau ya. Cireng seenak ini setembal ini ayamnya banyak banget. Ini cuma 3 ribu aja. Iya. Wah murah banget. Harus beli banyak sih bener banget. Bener banget. Seharga segini bisa dapet Cireng yang enak dan kendal banget tuh. Mantap banget ya sih. Keren banget sih. Ini harus nyetok gak sih? Kayak langsung 10 gitu di poasan. Hmm. Gak banget banget. Hmm. Kayaknya ini kalo pake sambil ini lebih enak. Bener. Berinovasi gak sih? Coba. Coba. Gak banget. Gak banget. Gak banget. Gak banget. Gak banget sih? Aku cobain dulu ya, pake sambil suninya. Enak. Eh gitu deh pake ngasih enak banget. Jadi pengen ikutan. Hmm. Hmm. Tampaknya itu nih. Sotor ke Cireng. Tiba ya, bener enak. Ini kalau anak os makan gini yang tiap hari bakal selalu happy Walaupun tugas-tugas kuliah banyak ya Makan ini jadi happy Enak banget, bener Enak banget Ini sangat recommended ya Kirain di kampus sampai gini Tapi jangan lupa Kita ada makanan terakhir yang gak kalah enak Bener Ada keripik sanjay dari padang Ini dia Packagingnya bagus banget Nah ini packagingnya juga aman banget loh Jadi gak bakalan tumpah kalo untuk mikirin Kita langsung cobain aja kalian Wow Ini Bener banget sih bener Kita cobain ya Hmm Renyah banget Hmm Ya kan renyah banget gak sih Kita harus bikin Asma gak sih gitu Hmm Asma Hmm Enak banget Enak banget Pedasnya juga pas dan asimnya juga pas Cocok banget nih buat nemenin kamu yang mau nyemil-nyemil manja gitu Hmm Lagi nonton drakor Main mobile legend Bener banget Menjadiin tugas Apalagi Sebanyak ini Cuman 10 ribu aja Kurah banget Lumayan gak sih dengan 10 ribu tuh udah bisa dapet temen buat Netflixan Yang rasanya enak banget Hmm Kita campur lagi kali ya pake nasi Ini kalo gak pake nasi Memangnya campur-campur ya Betul Kalo gak pake nasi tuh kurang lengkapnya gitu orang Indonesia Bukan orang Indonesia ya Bener-bener Tapi kali ini aku gak mau cobain kayak kamu sih Aku mau makannya gitu Hmm 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 Enak banget Nah Gimana nih Sobat PKU Enak-enak banget gak sih makanan anak kosan yang udah kita coba nyari Buat yang mau order semua makanan bisa banget kalian langsung pesen lewat nomor 2 ini ya Disini Buat Sobat PKU Jangan lupa buat bagiin video ini ke temen-temen Dan tulis di kolom komentar ya Produk apalagi yang mau direview dan dipromosiin Hmm Jangan lupa bagiin video ini juga ya ke temen-temen kalian Jangan lupa di like dan komen juga Yuk dukung UMKM Indonesia untuk maju dan berkembang See you Sub indo by broth3rmax